Halo para pecinta Battletrudefans, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancur dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kui lah tanpa berbahasa basi lagi kita kancurkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancur dimana Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan sosok yang bernama Jiansu. Setelah beberapa kali pertempuran, Jiansu pada saat ini sama sekali tidak bisa menekan Xiaoyan. Pada akhirnya sosok Jiansu pada saat ini memerintahkan 3.000 sosok dari aliansi Doshan untuk segera bergegas maju. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun perlahan mengangkat tangannya dan pada saat yang bersamaan bayangan api iblis juga muncul. Api iblis pada saat ini digunakan oleh Xiaoyan untuk menekan 100.000 sosok yang berada di belakang Xiaoyan. Meskipun semua orang mungkin tidak mengenali Xiaoyan, tetapi mereka benar-benar mengenali sosok dari api iblis. Bagaimanapun mereka telah terjebak dalam waktu yang sangat lama oleh api iblis ini. Dengan begitu, maka jauh di lubuk hati mereka. Mereka benar-benar merasa sangat takut pada api iblis. Kemunculan dari api iblis ini pada akhirnya benar-benar mengejutkan 100.000 sosok yang berada di sekitar. Mereka pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa yang pada saat ini disampaikan oleh api iblis di hati masing-masing. Namun meskipun jumlah mereka banyak, tetapi lebih dari 3.000 orang di aliansi dosian ini semuanya adalah elit. Bahkan jika mereka dikalahkan, pada akhirnya 100.000 sosok ini akan menderita korban yang sangat banyak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan sedikit matanya ketika menatap ke arah Jiansu. Xiaoyan pun lanjut tersenyum dan berkata mungkinkah Yang Mulia Surga Ketiga akan memanfaatkan orang-orang ini sebagai umpan? Apakah Yang Mulia Surga Ketiga berpikir bahwa ia akan bisa melarikan diri bersama dengan Yang Mulia Surga Kelima Wuzhen dengan adanya keributan dari 3.000 orang ini? Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Jiansu benar-benar belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Ia belum mengeluarkan pedang ketiga miliknya dan tampaknya ia pada saat ini masih memiliki keraguan. Namun tidak dapat dipastikan apakah pada saat ini ia sedang menguji Xiaoyan ataukah ia takut kepada Xiaoyan? Sementara itu begitu suara Xiaoyan ini menyebar, para prajurit dari aliansi dosian yang tidak bodoh pada saat ini sedikit terdiam. Melihat hal ini wajah Jiansu pun menjadi gelap seolah-olah Xiaoyan benar-benar telah menebak pikirannya. Jiansu pada akhirnya melihat sekeliling dan pada saat ini ia menyadari bahwa sepertinya sudah tidak ada kesempatan baginya untuk bisa mundur. Tentu saja dengan perkataan Xiaoyan ini hal tersebut benar-benar membuat ragu para pasukan aliansi dosian. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini tampaknya Jiansu hanya bisa bertempur sampai mokat. Jiansu pada akhirnya segera melayang ke langit dan berkata kepada semua orang agar mereka jangan mendengarkan omong kosongnya. Hari ini semua orang akan ikut dengan Jiansu untuk bertempur dan menghabisi mereka. Jiansu pada saat ini menggertakan giginya dan jika ia tidak melakukan hal ini, tiga ribu tentara aliansi dosian benar-benar tidak akan mau ikut bertempur. Jiansu juga pada saat ini segera melemparkan pedang berwarna biru di tangan kanannya dan pedang ini seketika terbang melayang. Pedang Jiansu tampaknya memiliki spiritualitas dan akan bergerak sesuai dengan pemikirannya. Sesaat berikutnya, tangan kanan Jiansu pun sudah ditempatkan pada gagang pedang ketiga miliknya. Melihat hal ini, Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan sedikit tersenyum ketika bertanya apakah Jiansu akan serius. Pada akhirnya, prajurit pada saat ini berhadapan dengan prajurit sementara pemimpin akan berhadapan dengan pemimpin. Ada lebih dari tiga ribu orang di aliansi dosian dan lebih dari seratus ribu sosok di belakang Xiaoyan. Kedua pasukan terlihat tampak tidak proporsional sama sekali. Tetapi dalam hal momentum, lebih dari seratus ribu sosok di pihak Xiaoyan tidak sebaik tiga ribu tentara aliansi dosian. Sementara itu, pada saat ini setelah Jiansu menggenggam gagang pedang miliknya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan jika diperhatikan lebih dekat, getaran ini bersumber dari pedang miliknya. Ekspresi serius pada saat ini melonjak di wajah Jiansu dan ia segera mengalirkan Origin Qi ke masing-masing pedang miliknya. Origin Qi ini diserap dengan gila-gilaan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya energi yang sangat kuat yang akan melonjak dari pedang Jiansu. Pada akhirnya setelah beberapa saat, Jiansu pun berteriak bersamaan dengan sosoknya yang mencabut pedang ketiga. Suara mendengung seketika terdengar diikuti dengan ledakan yang sangat besar yang memekahkan telinga. Tekanan udara di sekitar mereka pada saat ini tiba-tiba turun tajam. Hampir pada saat itu juga banyak sosok yang bersiap untuk bertarung pada saat ini gemetar. Mereka benar-benar tidak bisa menstabilkan tubuh masing-masing dan mulai berjatuhan ke tanah. Segera setelah itu energi jahat berwarna ungu juga pada saat ini menyebar ke sekeliling. Melihat ke arah sumber energi ini, ternyata energi yang dipenuhi dengan energi jahat ini berasal dari pedang panjang Jiansu. Energi yang berwarna ungu ini pada akhirnya membentuk kerangka dan perlahan-lahan terentang di atas Jiansu. Bersamaan dengan hal tersebut, Jiansu kembali mengeluarkan teriakan dan pada saat yang bersamaan, energi ungu yang terbentuk di atas Jiansu pada saat ini segera kembali masuk ke dalam tubuh Jiansu. Dalam waktu sesaat pada saat ini seluruh lengan Jiansu tiba-tiba berubah menjadi berwarna ungu kehitaman. Sumber energi yang sangat kuat dan menekan pada saat ini benar-benar terpancar dari tubuh Jiansu. Setelah Jiansu mengeluarkan pedang ketiganya, Xiaoyan juga benar-benar merasakan seluruh aura Jiansu berubah. Aura kuat yang terpancar dari Jiansu ini benar-benar memancarkan krisis yang bisa dirasakan oleh Xiaoyan. Lingkungan di sekitar juga tiba-tiba menjadi sunyi dan sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar berusaha sekuat mungkin menahan tekanan. Xiaoyan juga pada saat ini melihat bahwa Jiansu sepertinya masih perlu terus-menerus menuangkan Ori Jinki ke dalam pedang miliknya. Seiring dengan berjalannya waktu, tampaknya konsumsi dari pedang ini cukup besar. Jika begitu permasalahannya, tampaknya pada saat ini seharusnya hal ini menjadi kondisi terkuat dari Jiansu. 16 juta lautan Ori Jinki juga pada saat ini benar-benar menyebar di belakang Jiansu menopang kekuatan dari pedang miliknya. Setelah beberapa saat, Jiansu pada akhirnya segera menatap ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara. Jiansu berkata bahwa berita mengenai reinkarnasi yang mulia yang masih hidup harus dikirim kembali ke aliansi Doshan. Tetapi karena hari ini Xiaoyan benar-benar mencari kematian, maka Jiansu akan membawa kelapa Xiaoyan ke aliansi Doshan. Xiaoyan pada saat ini masih terlihat tenang menatap ke arah Jiansu yang masih menuangkan Ori Jinki. Tapi, tampaknya meskipun pedang ini sangat kuat, tetapi hal itu juga memiliki efek samping yang besar. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan labu dewa bermata sembilan. Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada Jiansu bahwa ia benar-benar memiliki perkataan yang kasar. Biasanya mereka yang mengatakan kata-kata kasar seperti Jiansu pada akhirnya akan mokat dengan mengenaskan. Jiansu juga memang sangat kuat, tetapi bukan permasalahan yang sulit untuk menghabisinya. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain menyewa seseorang untuk bertarung dengan Jiansu. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat labu dewa bermata sembilan di tangannya. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit ketika Xiaoyan meminta tolong kepada pendekar pedang gila untuk menghabisi seseorang. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, labu dewa bermata sembilan di tangan Xiaoyan mulai bergetar. Dalam sekejap mata labu itu seketika menelan sepuluh juta orijin ki milik Xiaoyan. Ada juga suara tajam seperti pedang tajam yang pada saat ini terhunus. Seberkas cahaya juga pada saat ini keluar dari labu dewa bermata sembilan. Pedang ini keluar terlebih dahulu tanpa menampilkan sosok yang pada saat ini memegang pedang. Bersama dengan hal tersebut, sinar cahaya juga tiba-tiba seketika melonjak meraung ke arah Jiansu. Jiansu juga pada saat ini menyipitkan matanya karena ia bisa merasakan tekanan yang sangat kuat yang menerjang. Jiansu pun segera melesat secepat mungkin dengan kedua pedang yang pada saat ini disilangkan di hadapannya. Pedang miliknya pada akhirnya segera dilesatkan ke arah kilatan cahaya yang pada saat ini menerjang ke arah Jiansu. Suara benturan yang menghancurkan pada saat ini tiba-tiba meledak. Cahaya pedang yang tajam pada saat ini seketika melonjak ke sekeliling. Gelombang kejut yang tercipta juga benar-benar begitu kuat sehingga segala sesuatu di sekitar tersapu dalam sekejap. Sosok yang lebih dekat dari pusat benturan pada saat ini benar-benar telah tersayat dengan keras oleh pedang. Mereka yang tersapu oleh hantaman semuanya memiliki luka pedang yang mengerikan. Pada saat ini tubuh dari Jiansu juga terlempar mundur hampir 100 meter sebelum akhirnya sosoknya bisa menstabilkan tubuh. Pada saat ini ia menatap ke arah Xiaoyan dengan wajah penuh keterkejutan. Jika saja ia pada saat sebelumnya terlambat bereaksi, ia benar-benar khawatir ia akan mokat dengan pukulan tersebut. Sementara itu di sisi lain, gumpalan asap hijau pada saat ini muncul dari labu dewa bermata sembilan. Dalam sekejap asap hijau ini perlahan membentuk sesosok yang terlihat compang camping. Sosok ini memegang belati setengah bulan dengan kotak yang berada di belakang punggungnya. Matanya juga terbungkus oleh kain dan tampak terlihat bahwa sosok ini buta. Melihat hal ini, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir bahwa sepertinya ini adalah si buta dari gua bantu. Sementara itu, sosok yang tampak terlihat seperti aki-aki pada saat ini memancarkan gelombang kuat dan tajam. Ia berbicara dengan suara yang dalam bahwa Junior ini benar-benar memiliki kemampuan yang bagus. Siapapun yang menahan pukulannya benar-benar dapat dianggap layak. Tetapi meskipun begitu, pedang di tangannya pada saat ini pembuatnya merasa sangat tidak bahagia. Oleh karena itu, pada saat ini ia akan menghabisinya untuk menambah kesenangan. Pria tua ini mengucapkan kata-kata yang sangat kejam sambil menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi serius. Hal ini seketika membuat Xiaoyan merasa gugup. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa senior benar-benar membuatnya sangat gugup. Tidak bisakah pada saat ini senior berbicara dengan musuhnya dan bukan dengan Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pendekar pedang gila itu pun seketika tertawa canggung. Sosoknya pada akhirnya berkata bahwa ia benar-benar minta maaf karena ia buta. Setelah selesai berbicara, ia pun seketika berbalik setelah merasakan aura dari Jiansu. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan agar ia pada saat ini jangan gugup. Meskipun pendekar pedang gila tidak memiliki mata, tetapi pedangnya memiliki mata yang jauh lebih tajam. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh si buta dari Guobantu. Setelah itu Xiaoyan pun memutuskan untuk mundur beberapa ratus meter. Xiaoyan berniat untuk menyaksikan pertempuran ini dari sisi yang jauh karena sepertinya pertempuran ini benar-benar akan berlangsung dengan sangat sengit. Sementara itu di kejauhan pada saat ini Jiansu menatap ke arah pendekar pedang gila sambil menyipitkan matanya. Sesaat kemudian sosoknya hanya bisa tersenyum masam sambil menggumamkan nama dari pendekar pedang gila. Sementara itu pendekar pedang gila pada saat ini segera berbicara perlahan kepada sosok yang bernama Jiansu. Ia berkata bahwa Jiansu benar-benar memiliki aura kekerasan yang kuat. Ia merasa bahwa Jiansu memiliki kesamaan dengan sosok yang bernama Huang yang merupakan seorang pembunuh yang berkeliaran di mana-mana. Mendengar apa yang dikatakan oleh pendekar pedang gila pada saat ini Xiaoyan mengerutkan kening. Pada saat ini Xiaoyan melihat seolah-olah keduanya merupakan kenalan lama. Secara logika pendekar pedang gila ini berasal dari dunia luas. Sementara itu Jiansu seharusnya memiliki guru yang berasal dari dunia sensi. Keduanya berbeda tempat tinggal dan bagaimana mungkin orang-orang ini bisa dapat berinteraksi satu sama lain. Sementara itu di sisi lain Jiansu pada saat ini berkata dengan dingin apakah yang dimaksud olehnya adalah tentang gurunya. Jika memang seperti itu maka ia ingin memberitahu bahwa gurunya telah meninggai. Pendekar pedang gila pun mengangkat alisnya dan terlihat sedikit mingung setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Jiansu. Pada akhirnya di tengah-tengah keterkejutannya pendekar pedang gila pun berkata bahwa meskipun Huang Sanjia tidak terlalu kuat. Ia sudah lama menerobos dogat dan mungkinkah ia gagal ketika menerobos menjadi makhluk abadi. Menanggapi hal itu Jiansu pada saat ini hanya berkata dengan santai bahwa ia telah terbunuh saat menerobos. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiansu pendekar pedang gila kembali bertanya bisakah ia memberitahunya siapakah yang telah membunuh Huang Sanjia. Mendengar pencakapan di antara keduanya Xiaoyan di kejauhan pada saat ini kembali mengerutkan kening. Xiaoyan berpikir bahwa pendekar pedang gila ini benar-benar terlalu banyak bacot. Sangat jelas ia diundang ke sini untuk menghabisi seseorang dan mengapa mereka pada saat ini malah mengobrol. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melakukan apapun dan Xiaoyan hanya bisa berdiam diri. Sementara itu Jiansu pada saat ini menjawab dengan sangat singkat bahwa ia yang melakukannya. Pendekar pedang gila pada saat ini kembali dikejutkan dan wajahnya pada saat ini tampak terlihat ingin tertawa. Sementara itu Jiansu pada saat ini kembali berkata bahwa ia sesungguhnya hanya ingin membuktikan bahwa ia lebih baik daripada gurunya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiansu pada akhirnya pendekar pedang gila pun tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata bahwa Huang Sanjia ini benar-benar sangat malang. Ia khawatir Huang Sanjia bahkan sepertinya tidak menyangka bahwa ia akan dibunuh. Selain itu menurutnya hal ini pasti sudah direncanakan sejak lama. Mendengar apa yang dikatakan oleh pendekar pedang gila pada saat ini Jiansu hanya menggertakan giginya. Tampak terlihat bahwa pada saat ini sepertinya ia masih dipenuhi dengan kebencian terhadap sosok yang bernama Huang Sanjia. Ia pun pada akhirnya segera berkata karena gurunya telah menginjak kelapanya dan meludahinya. Ia pada akhirnya benar-benar memutuskan untuk menghabisinya. Pendekar pedang gila pun seketika menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang bagus. Ia pernah memiliki seorang murid yang dihabisi oleh Huang Sanjia. Oleh karena itu ia pada saat ini benar-benar ingin menghabisinya sebagai teman pemakaman muridnya. Jika difikir-fikir ia benar-benar tidak pernah bisa menyangka bahwa Huang Sanjia yang merupakan pendekar pedang pertama terkuat dunia sensi sebenarnya dibunuh oleh muridnya. Jika begitu permasalahannya maka ia harus mengatakan bahwa mereka berdua guru dan murid benar-benar terlihat mirip. Mendengar hal tersebut mata Jiansu pada saat ini berubah menjadi muram. Lengannya pada saat ini seketika gemetar karena meskipun pedang jahat ini tidak menyerang. Ia akan terus menerus menelan sumber energi dari Jiansu sesaat setelah dicabut. Jiansu pun menggertakan gigi karena perbincangan ini benar-benar telah menghabiskan waktu dan energinya. Jiansu pada akhirnya segera berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini tidak perlu lagi banyak berbicara omong kosong. Pendekar pedang gila pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak akan pernah menunjukkan rasa belas kasihan. Ia akan segera memenggal kelapanya dan menggunakannya sebagai leontin di pinggangnya. Menanggapi hal tersebut Jiansu pun mendengus dingin dan tanpa rasa takut pada saat ini ia segera mengeluarkan orijin ki di dua lengannya. Satu pedang melayang di udara di belakangnya juga pada saat ini bersiap dan ia pada akhirnya segera melesat. Sosoknya juga menggigit ujung lidahnya seolah-olah ia pada saat ini akan langsung membakar kehidupannya. Darah terciprat dari mulutnya dan Jiansu segera menyemburkannya ke pedang panjang di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut sosok dari Jiansu juga pada akhirnya bergetar berubah menjadi bayangan. Ia benar-benar berinisiatif untuk mengambil serangan terhadap pendekar pedang gila. Pendekar pedang gila pada saat ini masih berdiri dengan tubuhnya yang reyot. Dari penampilannya tidak ada cara untuk menghubungkannya dengan sosok lelaki kuat. Sosoknya pada saat ini masih terdiam hingga pada akhirnya sosok Jiansu segera muncul di hadapannya. Tiga pedang panjang pada saat ini terlihat di udara dan melesat ke arah pendekar pedang gila. Suara benturan pada akhirnya bergemak tetapi pendekar pedang gila pada saat ini masih belum mengambil tindakan. Ia hanya mengeluarkan tiga pedang panjang dari kotak pedang di belakang punggungnya. Sepertinya pedang-pedang ini memiliki roh dan menghalangi serangan yang dilesatkan oleh Jiansu. Melihat serangannya yang dibokir pada saat ini Jiansu pun tidak menyerah. Sosoknya tiba-tiba berbalik dan terus mengubah arah serangan menuju ke arah pendekar pedang gila. Kecepatan dari serangan pedangnya semakin lama semakin cepat. Energi jahat yang begitu kuat juga pada saat ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat ia bertarung melawan Xiaoyan. Namun kali ini apa yang ia hadapi bukanlah Xiaoyan melainkan pendekar pedang yang berada di era yang sama dengan gurunya. Jiansu pada saat ini menyerang dengan panik dan ia masih belum bisa menembus pertahanan dari si buta dari gua bantu. Di tengah-tengah serangan ini pendekar pedang gila pun bergumam bahwa tidak heran Huang Sanjia benar-benar dipenggal oleh Jiansu. Dalam hal kekerasan ia memang lebih baik jika dibandingkan dengan Huang Sanjia. Setelah selesai berbicara sosoknya pada akhirnya mulai melambaikan tangannya untuk berhadapan dengan serangan dari Jiansu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini serangan yang dilesatkan oleh Jiansu benar-benar runtuh dalam waktu sekejap. Sosok dari Jiansu juga pada saat ini sedikit terlempar mundur dan ia benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh pendekar pedang gila. Sementara itu di sisi lain pendekar pedang gila pada saat ini kembali melambaikan tangannya. Semua sosok yang berada di sekitar selama mereka memegang pedang atau mereka memiliki pedang di cincin penyimpanan. Semuanya seketika bergetar dan benar-benar di luar kendali. Pedang-pedang ini seketika terlepas dari mereka dan semuanya terbang menuju ke arah langit. Dalam sekejap pedang-pedang ini benar-benar memenuhi langit di angkasa. Kerapatan pedang ini juga benar-benar menutupi cahaya matahari dan lingkungan terlihat gelap. Tubuh Jiansu juga pada saat ini tiba-tiba membeku dan ia hanya bisa menggeretakan giginya. Sosoknya mengangkat kelapanya dengan susah payah dan melihat pedang yang padat yang berada di udara. Perasaan ngeri pada saat ini benar-benar terpancar dari dalam hatinya dan ia hanya bisa bersiap untuk melawan serangan ini. Sementara itu pendekar pedang gila pada akhirnya menurunkan tangannya dan semua pedang panjang di langit segera tersapu ke arah Jiansu. Jiansu yang terkejut pun pada saat ini benar-benar berada dalam situasi yang putus asa. Jiansu tidak punya pilihan lain selain membakar hidupnya sendiri dan meledakan seluruh sumber orijin gigi miliknya. Jiansu dengan panik mengayunkan pedang panjang di tangannya dan keterampilan bertarung miliknya semuanya dikeluarkan hingga tahap maksimal. Bagaimanapun ini adalah serangan yang menghancurkan dari sosok pendekar pedang terkuat. Namun tidak peduli seberapa kuat pada saat ini Jiansu mencoba pada akhirnya tubuhnya benar-benar banyak tersayat oleh pedang. Semua mata pada saat ini terfokus pada serangan yang baru saja dilakukan oleh pendekar pedang gila. Pedang-pedang yang dilesatkan ke arah Jiansu juga seolah-olah memiliki kesadaran spiritualitas dan berbondong-bondong melesat. Pedang yang tidak ada habisnya pada saat ini benar-benar melesat menuju ke arah Jiansu. Seluruh hujan pedang ini mulai merubah sosok Jiansu menjadi berwarna darah. Pada saat ini armor di tubuhnya benar-benar robek dan beberapa tubuhnya juga benar-benar tersayat. Namun meskipun ia berlumuran darah tetapi pada saat ini sosoknya masih belum terjatuh. Pada akhirnya setelah beberapa saat benturan hujan pedang pun seketika berkurang. Jiansu mengeluarkan teknik terkuat miliknya dan pada saat ini akhirnya berhasil menyelesaikan semuanya. Sosoknya pada saat ini benar-benar terlihat kelelahan dengan seluruh tubuh yang berlumuran darah. Sosoknya pada akhirnya menyekak darah yang berada di sudut mulutnya sebelum akhirnya memandang ke arah pendekar pedang gila. Jiansu lanjut bertanya dengan sedikit meledek apakah hanya itu yang bisa ditampilkan oleh pendekar pedang gila. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiansu pendekar pedang gila pada saat ini tidak banyak bicara. Sosoknya segera mengambil tindakan dan kali ini ia mengangkat lapak tangannya dan menebas udara dengan belati di tangannya. Lesatan pedang benar-benar sangat cepat dan bersamaan dengan hal tersebut. Seluruh ruang bersamaan dengan tubuh Jiansu pada saat ini terbelah menjadi dua bagian. Jiansu yang bahkan tidak sempat berkedip pun pada saat ini benar-benar memuntahkan satu guk besar darah. Namun mengandalkan kekuatan dari dogat pada saat ini sosoknya tidak langsung mokat. Vitalitasnya yang agung pada saat ini masih bisa menyembuhkan tubuhnya yang telah terbelah menjadi dua. Tetapi pada saat ini pendekar pedang gila yang tampak tidak pernah bergerak dari awal sampai akhir mulai berkata bahwa hal ini sudah berakhir. Setelah mengatakan hal ini sosoknya kembali mengangkat tangannya lagi dan ayunan pedang ini pasti akan segera menghabisi Jiansu. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan di kejauhan pada saat ini meminta pendekar pedang gila untuk menunggu sejenak. Xiaoyan berpikir bahwa sosok Jiansu ini benar-benar sangat kuat dan akan sangat disayangkan jika ia mokat dalam pertempuran. Terlebih lagi jika ia dihabisi maka akan berkurang satu orang kuat yang akan dibutuhkan oleh dunia sensi. Perang akan segera datang dan pada saat ini tidak ada banyak waktu yang tersisa bagi mereka. Oleh karena itu jika Xiaoyan bisa membujuknya bukankah hal tersebut akan menjadi lebih baik. Di sisi lain pendekar pedang gila pun menghentikan pergerakannya dan bertanya kepada Xiaoyan apakah ia tidak ingin menghabisinya lagi. Xiaoyan pun mendekati pendekar pedang gila dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini bukannya tidak ingin mempunuh sosok tersebut. Hanya saja dunia sensi pada saat ini masih membutuhkan kekuatannya. Beri Xiaoyan waktu sebentar dan jika ia bisa menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan maka ia akan dibebaskan. Tetapi jika ia menolak dan ia tidak menyadari perkataan Xiaoyan maka ia harus dihabisi. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera bergegas menuju ke hadapan dari Jiansu. Melihat Xiaoyan yang mendekat Jiansu pada saat ini masih tidak melunakan kata-katanya. Sosoknya seketika tertawa dan berkata apakah ini adalah reinkarnasi dari yang mulia yang hanya bisa berani bersembunyi di balik orang lain. Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan memandang ke arah Jiansu yang sudah berlumuran darah. Pakaian di tubuhnya dan pedang panjang di tangannya semuanya berlumuran darah. Xiaoyan juga mengabaikan sarkasme yang baru saja dilonjarkan oleh Jiansu. Masih dengan sikap tenangnya Xiaoyan pada saat ini segera bertanya bukankah ia memiliki saudari perempuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Jiansu tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. Sementara itu Xiaoyan segera berkata agar Jiansu jangan khawatir. Xiaoyan tidak akan membunuhnya tetapi Xiaoyan ingin memberitahu Jiansu bahwa dunia tempat mereka tinggal mungkin akan menghadapi pertempuran pemusnahan. Oleh karena itu, sebagai pejuang dari dunia sensi yang kuat, Xiaoyan tidak memintanya untuk bertarung demi dunia sensi. Xiaoyan pada saat ini hanya meminta Jiansu untuk berjuang demi keluarga dan saudari perempuannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Jiansu pada saat ini benar-benar tidak memahaminya. Jiansu sama seperti kebanyakan orang yang tidak pernah berpikir bahwa dunia tempat tinggal mereka akan mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu, pada saat ini Jiansu segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Menanggapi apa yang ditanyakan oleh Jiansu, Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Xiaoyan hanya berkata bahwa Xiaoyan yakin Jiansu akan bersedia melindungi saudarinya. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa dengan perkataan ini saja seharusnya Jiansu sudah mengerti. Pada saat ini Jiansu pada akhirnya terdiam seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menatap ke arah sosok Xiaoyan dengan tatapan yang terlihat tegas. Meski wajahnya masih terlihat dingin, tetapi ada sedikit kelembutan terpancar di kedalaman matanya. Xiaoyan telah menyekiliki dikit mengenai Jiansu dan Xiaoyan menyadari bahwa Jiansu memiliki seorang saudari. Ini adalah satu-satunya kerabatnya dan ini juga merupakan kelemahan dari Jiansu. Di tengah-tengah Jiansu yang pada saat ini masih terdiam, Xiaoyan pada akhirnya kembali mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan berpikir Jiansu tidak memiliki pilihan dan alasan untuk menolak. Jika pada saat ini Jiansu tidak mau, maka Jiansu bisa memberikan sumber dayanya kepada orang lain. Dunia sensi pada saat ini kekurangan orang kuat seperti Jiansu. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini berharap Jiansu jangan mengandalkan hidupnya yang selalu bersikap egois. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Jiansu pada akhirnya menggerakkan tubuhnya dan memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Jejak perjuangan pada saat ini muncul di mata Jiansu dan ia pada akhirnya dengan tegas menggertakan giginya. Sesaat kemudian, esensi darah milik Jiansu segera dilesatkan dan melayang di hadapan Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya dan mengembalikan esensi darah ini kepada Jiansu. Xiaoyan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa Xiaoyan tidak membutuhkan esensi darah jiwa Jiansu. Xiaoyan berpikir bahwa Jiansu sudah mengerti mengenai apa yang pada saat ini Xiaoyan katakan. Jiansu pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Jiansu segera mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa pada saat ini ia ingin memastikan apakah Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia atau bukan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiansu, Xiaoyan pada saat ini hanya merentangkan tangannya dan tidak menjawab. Sementara itu, Jiansu pada saat ini menatap ke antara alih Xiaoyan. Jiansu secara alami mengenali simbol yang pada saat ini terlihat di antara alih Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini ia benar-benar masih agak bingung. Jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia, mengapa ada tanda di antara alih Xiaoyan? Sepertinya tidak diragukan lagi, itu adalah simbol yang dimiliki oleh dewa jahat. Oleh karena itu, pada saat ini ia ingin tahu apakah Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia ataukah dewa jahat. Mendengar hal ini, Xiaoyan seketika memberi isyarat untuk diam kepada Jiansu. Xiaoyan lanjut berbisik bahwa ini adalah rahasia Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Jiansu pada akhirnya tidak bertanya apa-apa lagi kepada Xiaoyan. Ia pada saat ini juga menyadari bahwa tidak perlu baginya untuk memastikan identitas Xiaoyan. Keberadaan orang kuat yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan seperti pendekar pedang gila sudah cukup untuk membuktikan sesuatu. Sampai jumpa di video selanjutnya.